Intro Indonesia yang baru saja bermain melawan Filipina berhasil mengalahkan tim asuhan Tom Seinfeld yang membuat mereka akhirnya mengunci satu tiket lolos ke ronde berikutnya bersama Irak dimana Garuda yang bermain mendominasi berhasil mencetak dua gol yang manis dari tendangan jarak jauh Tom He dan sundulan behind the scene dari Rizky Rito di luar kemenangan itu Tom He yang berhasil mencetak gol perdananya untuk tim Nas Indonesia di GPK tersebut merasakan atmosfer yang berbeda dari fans tim Nas yang berada di stadion dia bercerita bahwa itu adalah gol yang sangat spesial untuknya dan tentu saja membuat semua orang termasuk keluarganya ikut bahagia merayakan gol tersebut di tribun penonton dan untuk itu inilah cerita dimana sang profesor merasakan magisnya atmosfer di stadion utama Golora Bung Karno melawan Filipina fans tim Nas Indonesia nampaknya benar-benar membuat para pemain tim Nas merasakan bagaimana cinta yang tulus mereka memberikan warna tersendiri dalam setiap laga yang mereka lakoni seperti contohnya di laga kontra Irak supporter tim Nas memadati tribun stadion dengan lebih dari 50 ribu orang hadir untuk mendukung tim Nas Garuda hal yang menunjukkan bahwa supporter tim Nas bukanlah fans yang kaleng-kaleng dan mereka juga menjadikan stadion sebagai wadah berkreasi untuk menunjukkan kecintaan terhadap Garuda di sisi lain, Ferdong yang tak bermain di laga itu juga merasakan betapa fanatiknya fans Garuda dirinya merasa takjub melihat Ultras Garuda mempertunjukkan sebuah koreografi yang sangat indah koreografi yang ditunjukkan Ultras Garuda itu menampilkan sebuah banner besar di belakang gawang dan itu berhasil membuat Ferdong tak percaya dengan kegilaan dari para fans tim Nas Indonesia namun pada akhirnya tim Nas yang kurang beruntung harus mengakui kekalahan atas Irak dengan skor 0-2 di kandang mereka sendiri sebuah hasil yang tentu saja sangat mengecewakan banyak pihak namun karena kecintaan supporter terhadap tim Nas sangat tinggi bahkan setelah peluit akhir berbunyi para supporter tak beranjak dari tempat duduk mereka mereka yang melihat para pemain sedih dan kecewa justru memberikan semangat dengan melakukan can dan menyanyikan lagu kebangsaan tanpa adanya sedikit pun menyalahkan para pemain mereka benar-benar tulus mendukung di kalasuka ataupun duka terbaru hal yang sama juga mereka lakukan ketika Indonesia bertemu dengan Filipina di laga terakhir ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Ultras Garuda yang terlihat memadati stadion GBK itu memberikan sebuah atmosfer yang sangat berbeda hal yang tak bisa dijelaskan oleh seorang Tom Hay di mana dirinya yang berhasil mencetak gol perdananya merasakan magis yang luar biasa dari para fans dirinya nampak meluapkan emosinya dengan melakukan selebrasi sambil berlari ke arah tribun penonton dari raut wajahnya ia nampak emosional hingga menangis apa yang ditunjukkan oleh Tom membuktikan jika ia benar-benar merasakan atmosfer yang luar biasa dari para fans mereka mendukung dengan hati yang benar-benar tulus untuk timnas Indonesia Tom Hay, OTW Tribun, Cari Ayahnya Hay adalah salah satu pahlawan timnas dalam pertandingan melawan Filipina di mana dirinya lah yang mencetak gol pembuka lewat tendangan jarak jauh usai pertandingan pemain berusia 29 tahun tersebut langsung ke tribun penonton di mana ternyata Hay mau menemui ayahnya yang selama 90 menit menonton permainannya secara langsung mantan pemain hiren fan tersebut kemudian langsung memeluk ayahnya saat itu juga di depan ribuan fans dari timnas Indonesia Tom Hay, dukungan mereka tak bisa dijelaskan dengan kata-kata timnas Indonesia akhirnya berhasil menguji tiket lolos ke ronde berikutnya bersama Irak mereka menang atas Filipina dengan skor 2-0 di mana Tom Hay menjadi sosok penting dari kemenangan yang diciptakan tim Garuda dirinya yang bermain selama 90 menit mendapatkan rating tertinggi dengan nilai 8,8 dari Vodmom dia memberikan 74% umpan akurat 72 sentuhan dengan bola melakukan 100% dribble sukses hingga menciptakan 1 gol pada laga tersebut di sisi lain Tom Hay yang melakukan interview setelah pertandingan menjelaskan bahwa fans timnas merubah atmosfer yang ada di dalam stadion dan Tom Hay sendiri tak bisa memberikan penjelasan bagaimana rasanya mendapatkan dukungan yang tulus dari para supporter di lapangan itulah yang kemudian dijelaskan dalam video berikut ini bangganya pemain keturunan membela Garuda jika kita melihat momen-momen yang terjadi dari mulai Tom Hay yang terlihat menangis saat berselebrasi hingga kebahagiaan dari Orat Mangun, Shandy Wals, Nathan, Ifar dan yang longnya setelah laga berakhir menunjukkan bagaimana semua pemain keturunan tampak bangga bisa membela timnas mereka kemudian seperti biasa mendatangi fans yang ada di tribun sambil menyanyikan lagu Tanah Airku terlihat sangat bahagia Indonesia lolos ke babak berikutnya dengan kemenangan yang didapatkan timnas Indonesia melawan Filipina ini Indonesia mendapatkan tambahan 3 poin membuat timnas Indonesia saat ini memiliki 10 poin dan membuat sejarah baru dengan mengunci tiket lolos ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan dimainkan pada bulan September mendatang lebih lanjut dengan berakhirnya kualifikasi Piala Dunia round kedua Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga dan akan menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN nantinya tim-tim yang sudah lolos akan kembali dimasukkan grup untuk grupnya akan dibagi menjadi 3 dan masing-masing berisi 6 tim berhubung peringkat FIFA Indonesia rendah mau tak mau skud Garuda harus berada di pot ke-6 dalam babak pengundian nanti itu berarti Indonesia berpotensi bertemu dengan negara-negara kuat yang sebelumnya sudah menjadi langganan Asia di pentas Piala Dunia seperti contohnya Jepang, Iran, hingga Korea Selatan pengundian itu sendiri akan dilakukan pada tanggal 27 Juni mendatang dan mari kita doakan supaya Indonesia mendapatkan yang terbaik jadi itulah momen di mana Tom Hei merasakan manisnya berada di Stadion GBK dengan puluhan ribu supporter yang siap mendukung dengan setulus hati dan berhasil memberikan dampak yang positif bagi timnas Indonesia serta asa besar kepada Garuda untuk terbang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional Halo, izin iklan sebentar ya guys jadikan ruangmu bernuansa timnas temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati mulai dari dinding rumahmu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.